Halo Halo kawan-kawan semuanya jumpa lagi di channel saya Mr. Paijo kepada kesempatan kali ini kita akan pasang sensor infrared untuk pintu pagar remote biar nanti kalau posisi pagar ditutup terus ada anak kecil lewat atau orang lewat bisa terbuka kembali jadi aman tidak terjepit oleh pintu pagar remote jadi disini untuk sensor infrarednya itu sudah terdapat sudah jadi satu dalam paketan mesin hoist untuk pagar ya atau mesin pakar remote atau mesin pakar otomatis jadi di dalam satu kotak sensor infrared ini adalah isinya fitzer yaitu 6 biji fitzer dan juga bautnya dan ini ada dua sil yang nanti sil itu dipasang di dipasang di selah-selah ini ya nanti sebelum kita pisarkan ke tembok ini dibuka dulu ini ada bautnya nanti karetnya jangan lupa dipasang biar nanti kalau hujan itu air tidak masuk ke dalam sensor infrarednya ya jadi nanti dipasang di sini selah-selah ini untuk pemasangan silsinoh mesin di sini ada juga eh buku petunjuknya kalau teman-teman semua membaca nanti untuk cara penyambungannya di mesin mesin hoistnya juga ada jadi eh awam saja nggak usah dibaca di sini untuk petunjuknya Inggris tapi untuk jalur 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 yang mau kita pasang sudah ada tertera di sini oke jadi teman-teman semua untuk pemasangan infrarednya itu jangan sampai terbalik ya diantara TX dan RX nya jadi untuk TX itu kita pasang lebih jauh di seberangnya mesin hoist ya terus yang RX pemasangannya di bawah mesin hoistnya mesin hoistnya mesin hoistnya jadi simulasi untuk pemasangan infrarednya yang dimaksud RX di sini ya untuk RX nya RX nya kita pasang di sini untuk simulasinya ya di jadi di bawah mesin hoistnya di bawah mesin mesin dan pakar untuk RX nya di sini dan untuk TX nya kita pasang di sebelah sana yang jauh yang TX biar nggak keliru jadi di sini untuk TX nya jadi untuk memasangkan TX kita cukup menggunakan sebuah kabel isi 2 di sini saya memakai etherna yang 0,75 mm isi 2 ya ini sudah lumayan bagus ya serabutnya juga sudah asli tembaga jadi nanti kita pasangkan di sini untuk TX nya jadi teman-teman teman-teman biar nggak salah pasang antara TX dan juga RX dan disini TX Oke sampai sini saja dulu nanti akan kita kita pasang sensor infrarednya menggunakan visor dan juga di bur jangan lupa siapkan mesin burnya di mudah dipahami ya teman-teman cuma secara pasang sensor infrared untuk mesin pakar remote TX dan RX nya diperhatikan jangan sampai terbalik oke demikian video dari saya semoga bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe salam sejahtera dan juga selamat beraktivitas selamat menikmati selamat menikmati